Shalom, Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita berjumpa dalam persekutuan ibadah keluarga di hari ini. Mari kita mulaikan ibadah kita dengan bersama mengangkat pujian, Tuhan tolonglah, bangunlah ibadah. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remun. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remun. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tanganmu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remun. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remun. Mari kita berdoa, segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, karena begitu baik engkau menonton kami, menikmati perjalanan hidup di hari yang baru ini. Kami mau beribadah, memuliakan, mengagungkan namamu, dan kami bersama-sama mau belajar firmanmu. Karuniakan kami, roh kudusmu Tuhan, senantiasa menolong, menuntun, dan membimbing kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudaraku yang diberkati Tuhan, bacaan firman kita di hari ini terambil dalam kitab 1 Korintus pasal 12, ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata, Kepada yang seorang, roh yang sama, memberikan iman, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Sudaraku yang diberkati Tuhan, iblis selalu punya banyak cara untuk menggagalkan rencana atau rencangan Tuhan. Iblis selalu menggunakan segala tipu muslihatnya untuk membawa kehidupan umat Tuhan mengalami kehancuran dan kebinasaan. Menghadapi berbagai tipu muslihat iblis, maka hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang bertemakan hadapi tipu daya iblis dengan iman teguh. Tema ini merupakan suatu ajakan untuk bagaimana kita umat Tuhan mau membangun hidup beriman kepada Tuhan. Sehingga kita akan terus mampu menghadapi segala tipu daya iblis. Nah firman Tuhan kita di saat ini, menyatakan bahwa tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh dari Allah. Dan khusus di ayat 9, mengatakan kepada seorang roh memberikannya iman, dan kepada seorang yang lain roh memberikannya karunia menyembuhkan. Nah ungkapan firman ini memberi arti bagi kita bahwa masing-masing kita dikaruniakan roh yang berasal dari Allah. Roh itu yang menolong dan menuntun kita untuk melakukan segala tugas dan tanggung jawab. Roh itu juga yang memberikan kepada kita iman kepada Tuhan. Dan ini penting karena iman sebagai mana dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 1 menjadi dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah iman harus dijaga dan dipelihara. Iman harus terus ditingkatkan agar tidak mudah goyah dan jatuh, tapi semakin kuat dan kokoh menghadapi realita hidup, terlebih menghadapi segala tipu daya iblis. Nah orang-orang yang memiliki hidup beriman ke Tuhan, ia akan semakin pekah untuk membedakan pekerjaan Tuhan dan pekerjaan iblis. Dengan iman kita akan mampu melihat kuasa mujizat Tuhan, dan dengan iman kita juga akan dapat menikmati segala janji ilahi Allah yang disiapkan dalam hidup kita ini. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, belajar firman Tuhan di saat ini, mengajarkan kepada kita sekalian untuk mari bersama kita terus memiliki kehidupan beriman yang sungguh kepada Tuhan. Kita terus tingkatkan hidup beriman kita dengan rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Allah. Nah itu tandanya, kita tidak boleh jemuh-jemuh, bosan, pastiu untuk mendengar berita firman Tuhan. Kita harus semakin mencintai firman Tuhan, hingga firman Tuhan terus mengajar, mendidik, mengarahkan kita. Semakin kuat dan kokoh di dalam Tuhan, dan terus mampu untuk melangkah dalam rancangan Tuhan, Walaupun harus menghadapi berbagai tipu daya iblis Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus engkau baik memperkenankan kami boleh beribadah di saat ini. Ada firman yang boleh diberitakan, menuntun kami supaya kami terus menata hidup beriman kami kepadamu. Ini merupakan karunia daripada roh yang berasal daripadamu. Maka kami mau memeliharanya dengan rajin membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan persekutuan bersama denganmu Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kebenaran firmanmu ini menuntun kami semakin hari, semakin bertambah dalam hidup beriman kepadamu. Kami berdoa, Tuhan berkenan akan menuntun dan membimbing kami dalam melaksanakan kerja dan pelayanan kami. Engkau yang mengetahui keberadaan hidup kami, maka engkau yang senantiasa mempersiapkan segala berkat untuk jadi bagian hidup kami. Ketika kami melangkah dalam realita hidup menghadapi berbagai tantangan, Tuhan kuatkan dan teguhkan iman kami. Dan ketika kami dipercayakan untuk menikmati berbagai sukacita, kesuksesan, maka Tuhan pun mampukan kami untuk ada dalam syukur di dalammu. Dan ketika juga kami ada dalam keadaan tubuh yang lemah, keadaan sakit, Tuhan kuatkan teguhkan iman kami. Kami percaya Tuhan sumber mujizat akan menyatakan kuasa mujizat yang luar biasa dalam hidup ini. Maka ini kami Tuhan yang berdoa mempersembahkan hidup pribadi keluarga bangsa negara kami hanya ke dalam tanganmu. Dan kami bersama akan mengakhiri dengan doa Bapak kami yang telah engkau ajarkan bagi kami. Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang ampunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sudaraku yang diberkati Tuhan demikian ibadah di saat ini, kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati dan menyertai kita sekalian. Shalom. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.